Informasi selanjutnya, Saudara, Tengah Kepolisian akhirnya berhasil mengungkap identitas mayat laki-laki yang ditemukan di bawah jembatan penyeberangan di depan Mall Kawasan Pasar, Kota Jambi pada Senin 21 Februari. Kasih Umas, Floresta Jambi AKP, Hera Wati Siregar, mengatakan korban berusia 57 tahun, warga Dendang, Tanjung Jabung Timur. Hera mengatakan hasil identifikasi tim Inafis Floresta Jambi tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, ada Arya Tendang yang akan melaporkannya langsung dari sana. Silahkan laporan Anda, Arya. Baik, terima kasih, Firda. Selamat sore, Tribuners. Memang kita informasikan kembali, Firda, kemarin, tempat hari Senin, warga Kota Jambi dihebohkan dengan penemuan sosok mayat laki-laki tepat di depan pusat perbelanjaan atau mall. Posisi mayat terbaring di bawah jembatan penyeberangan, Firda, yang dimana ini memang menjadi pusat perhatian pengendara yang melintas. Kejadian ini pertama kali diketahui oleh juru parkir yang berada di lokasi, dimana itu sekira pukul 13, kalau lebih tepatnya pukul 15, maksudnya, Firda, ditemukan awalnya, ditemukan duduk santai, kemudian beberapa menit setelah diperhatikan, korban kemudian terjatuh dan terbaring. Dapat dipastikan, tukang parkir kemudian mendekat dan melihat bahwasannya memang korban sudah tidak bernyawa. Untuk identitas sendiri merupakan warga dendam, tanjunya timbur, bernama Muslim, Firda. Dan beliau informasinya merupakan karyawan swasta. Saat itu, petugas dari Polsek Jambi, Polsek Pasar, maksudnya, langsung melakukan olah PKP bersama tim dari INAFIS, Restrim Foresta Jambi, sehingga diketahui bahwasannya tidak ada bekas luka atau bekas tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Dan keterangan dari pihak keluarga juga, Firda, diketahui bahwasannya muslim ini, yang berusia parubaya, yang parubaya ini, merupakan atau mengidap suatu penyakit. Namun, mereka tidak menyebut pasti secara rinsip penyakit yang diidap oleh korban. Sehingga memang dapat dipastikan korban meninggal karena sakit dan tidak ada tanda kekerasan. Dan juga, keterangan dari Asihumas Foresta Jambi, AKP Herawati Siregar, bahwasannya pihak korban atau pihak keluarga korban juga bersedia untuk tidak dilakukan otopsi dan langsung dikebumikan dan dibawa ke rumah duka yang berada di kawasan Muaro Jambi. Begitu, Firda. Sudah dipastikan, berarti korban ini bukan meninggal, bukan karena kekerasan, namun karena penyakit yang dideritanya. Baik, terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!